selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akutansi yaitu aktifa, hutang, dan modal hal yang perlu diketahui dalam transaksi keuangan adalah segala kejadian yang menyangkut perusahaan yang terupur dalam satuan uang dan memiliki pengaruh terhadap kekayaan suatu perusahaan selanjutnya yaitu perusahaan jasa merupakan organisasi bisnis yang aktivitasnya memberikan layanan jasa kepada para pelanggannya kelebihan perusahaan jasa yaitu tidak perlu tempat untuk memajang barang, tidak diperlukan tempat untuk menyimpan barang atau gudang, dan tidak perlu alat angkut untuk mengirim barang pada konsumen selanjutnya yaitu kekurangan perusahaan jasa yaitu kualitas jasa dapat diketahui setelah konsumen memberi jasa dan jasa yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau diretur pembahasan selanjutnya yaitu yang kedua karakteristik perusahaan jasa perusahaan jasa merupakan perusahaan dengan aktivitas utama memberikan pelayanan jasa atau menjual jasa ada empat karakteristik yang membedakan antara jasa servis dan barang atau goods antara lain yang pertama tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, yang ketiga berubah-ubah, yang keempat tidak dapat disimpan kemudian yang ketiga yaitu bukti-bukti transaksi perusahaan jasa bukti transaksi merupakan bukti yang menyatakan bahwa baru saja terjadi transaksi antara dua pihak pembeli dengan penjual atau konsumen dengan produsen yang mengakibatkan perpindahnya uang atau barang transaksi dalam perusahaan jasa terbagi menjadi dua yaitu transaksi yang mengakibatkan kas keluar atau transaksi pengeluaran kas dan transaksi yang mengakibatkan kas masuk atau transaksi penerimaan kas sekian dulu pertemuan hari ini apabila ada yang dinayakan silahkan cat tiga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh